oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalin ya aku mamanya ziel nah sekarang aku mau share tentang cara buat kantong kolostomi homemade ya dimana itu untuk pasien yang sedang menjalani proses kolostomi atau stoma di luar ya untuk penyakit apa sih itu oh itu bukan penyakit bun atau teman-teman itu hanya belum sempurnanya organnya dia organ si pasien itu sendiri gitu ya anak aku termasuk golongan di atresia ani karena dia waktu itu pupsnya gak lancar ternyata ada masalah apa itu masalahnya ya itu atresia ani tadi ya istilahnya oke kita lanjut aja kalau untuk atresia ani bisa dicek di google aja ya bun ya aku takut salah menjelaskan nantinya karena itu bagiannya tim medis sebetulnya oke disini aku mau kasih tau cara bikin kantong kolostomi homemade buy aku ya bun itu cara aku gitu kenapa kenapa gak pake yang beli aja boleh bun aku juga dulu pake yang beli cuman buat aku buat aku ya ini agak kurang fleksibel aja gitu dan ke anak aku tuh jadi apa ya anaknya sedikit kurang nyaman gitu deh akunya pun sedikit kurang nyaman karena ada sesuatu yang gak bisa aku jelaskan disini oke angka 2 nanti aku kasih tau bahannya terus caranya gitu kan bukan yang kedua sih maksudnya video ini aku akan menjelaskan bahannya dan caranya gitu oke sekarang kita mulai aja ya bun untuk memersingkat waktu maaf nih sebelumnya jika pembukaannya aku masih agak kaku dan bahasa aku masih berantakan maklum aku cuman ibu rumah tanda ya oke yang pertama untuk alat dan bahan alat dan bahan itu aku pake ini bun under pad namanya tapi aku pake yang punya one mat itu namanya u pad ini isinya 10 lembar ya dan ini ukurannya aku ambil yang 45 x 60 cm untuk satu lembar ini satu lembar ini kalau dipotong-potong bisa jadi 25 lembar ini bun 25 lembar ya kalau dipotong-potong ya ini kan dia besar sebenernya ini kalau dipotong-potong kalau versi aku ya ini aku bisa jadi 25 lembar gitu oke yang kedua aku pake ini double tip ukuran sedang dan ukuran kecil yang terakhir adalah kunting terus langkah pertama oh sorry bun ada satu lagi yang paling penting sorry ini plastik plastik clip kalau plastiknya boleh model apa aja karena aku kemarin sih gak pake yang clip aku pake yang biasa cuman aku harus mengelam di bagian atas supaya tidak bocor jadi aku cari yang lebih fleksibel lagi aku pake plastik clip yang aku pake ini ukuran 17 x 11 atau kali 10 gitu aku lupa ini ini yang bagian paling penting ya oke sorry tadi terlewat yuk kita mulai deh tahap pertama tahap pertama itu adalah setelah digunting underpadnya ditempel lah ini bagian belakang underpad ditempel double tip ukurannya bebas bun mau ukuran lebar ukuran kecil terserah potongannya karena penggunaannya juga disesuaikan dengan anaknya atau dengan pasien gitu ya ini kalau aku pakenya yang ukuran segini bun ini udah aku udah aku solasi eh udah aku double tip sekarang aku buka double tipnya ya aku buka double tipnya dan aku tempel di bagian bawah di bagian bawah bun ya kenapa tidak di bagian atas karena aku masangnya ininya yang di atas bun gak di bawah kalau dia di bawah begini ketika nanti ada fesisnya nanti risikan bocor gitu ya oke hmm terus ini apa namanya setelah ini aku kasih dia double tip lagi bun ini ya aku kasih double tip lagi bagian persisi ya bun kiri kanan sebentar maaf agak susah pokoknya dikasih double tip persisi sip nah jadikan seperti ini kenapa aku pake yang sebelah kanan aku ini double tipnya yang ukuran besarnya bun yang besar yang lainnya kan kecil-kecil yang atas bawah pinggirnya kan kecil aku pake yang sebelah kanan ini besar karena apa untuk menahan lebih bisa menahan fesisnya atau kotorannya nanti tidak tembus ke samping kalau ini nanti posisinya kan dibalik pemasangannya ini ada di sejajar dengan pempes gitu oke tahap selanjutnya hmm kita lubangin untuk stomanya nah karena anak aku stomanya masih agak besar jadi aku pake cetakannya ini bun tutup tutup kita cetak dulu ya biar rata biar rata dan tidak menggores ke badan si baby atau kesilukanya baby ya nah setelah dicetak ya setelah dicetak ini kita buka bun kita buka tiktok nah kita buka kita jepik gini nih bun ini cara aku ya lagi-lagi nih aku bilang ini cara aku jangan lupa bagian plastik belakangnya ditarik agar tidak ikut terpotong ya nah yang sudah kita yang sudah kita apa tadi aduh sorry itu ada suara motor risik ini yang setelah kita jiplak tadi kita potong oke sudah jadi nah ini ini bolong yang bagian bolongnya ini si under pad dan lapisan plastik ke satu plastik keduanya tetap aman tik tetap aman ya bun ya kan jadi deh jangan lupa zipper locknya direkatkan lagi gitu ini nanti tinggal kalau mau pasang ke si pasien ini dibuka seluruh double tipnya ditempelkan gitu ya terus kalau misalnya yang masih baby kan ini kan pasti lebih di bagian atas nih bun dilipet aja ke pempes depan nah gitu jadi tidak terlalu menggesek-gesek ke kulit atasnya gitu ya oke itu aja terus ada tips lagi dari aku ini aku bukan iklan ya bun aku pakai ini ini stoma powder dimana yang aku pakai ini anti iritasinya jadi sebelum aku pakai ini di kulit baby aku aku kasih ini dulu sekitar stomanya itu dan aku ratakan sedikit-sedikit aja dan aku ratakan jadi insya Allah tidak ada iritasi gitu ya untuk percobaan pertama jika memang bunda mau coba jangan bikin banyak-banyak dulu dilihat dulu anaknya kulitnya iritasi atau tidak kalau tidak ya boleh diranjutkan kalau iritasi ya sebaiknya jangan atau diganti merek si double tipnya gitu gitu ya bun gitu aja deh dari aku untuk cara pembuatan kantong kolostomy homemade ya ini super hemat banget terus praktis nyaman nyaman di si pasien dan juga nyaman di kita yang merawat kenapa ini versi aku lagi kenapa aku bilang gitu karena satu anaknya lebih bersih kedua hemat tuh ya kebutuhan kita lah gitu kan karena kita juga masih banyak kebutuhan yang lain ketiga praktis karena gak perlu di apa ya di drainable gitu gak perlu di koncelang-koncelang gak perlu di butuh waktu lama untuk membersihkan gitu ini tinggal dicabut dibersihkan sekitar setelah tempel lagi selesai gitu oke mudah-mudahan semuanya bisa menerima yang sudah nonton juga cara aku bermanfaat buat teman-teman semua hmm salam sehat dari aku dan Ziel terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati